Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi secara resmi menunjuk tiga orang majelis hakim yang akan memimpin persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengesahan Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Tiga hakim tersebut yakni Erika Sari Emsah Ginting, Rahmawati, dan Amir Aswan. Ketiga majelis hakim ini akan memimpin jalan yang persidangan untuk ketiga tersangka yakni Cornelis Buston, AR Shah Bandar, dan Humaydi Zaidi. Tiga mantan pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 ini sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, Yandri Rondi mengatakan untuk proses persidangan ketiga tersangka akan mengikuti secara daring sesuai protokol kesehatan COVID-19. Sidang perdana dijadwalkan digelar pada Kamis 12 November 2020. Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum KPK melimpahkan berkas perkara ketiga tersangka ke Pengadilan Negeri Tipikor Jambi. Ketiga mantan pimpinan disangkakan atas pelanggaran Pasal 12 huruf A atau kedua Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Menang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 65 Ayat 1 KUH Pidada Ashar, TVR Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!